Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Pertanyaan berikutnya dari A4 Ini admin masih rada bingung sama pertanyaannya Tapi mungkin maksudnya seperti ini Ketika singa jantan yang jadi pemimpin kelompok sudah tua Mereka bisa saja diusir oleh anggota kelompoknya Nah kalau singa betina memasuki masa tua Apakah mereka juga akan diusir oleh kelompoknya? Mungkin seperti itu maksudnya Admin akan menjawab pertanyaan ini Tapi jangan lupa bantu subscribe channel Tanya Jawab Dunia Binatang Liar Singa adalah satu-satunya keluarga kucing yang hidup berkelompok Pecantan terkuat adalah pemimpin kelompok dan paling dominan Kelompok singa adalah sebuah ikatan yang terjadi terus menerus Kelompok mereka tidak akan bubar meski kehilangan pemimpinnya Asal masih ada anggotanya maka kelompok singa tidak akan bubar karena mereka bisa mengangkat pemimpin baru Dalam kelompok singa para betina punya banyak peran Yang pertama mereka harus melahirkan dan membesarkan anak-anak dari pemimpin kelompoknya Yang kedua singa betina bertugas untuk berguru mangsa demi memenuhi kebutuhan makan pemimpin dan anggota kelompok lainnya Yang ketiga singa betina harus patuh kepada pemimpin kelompok Jika menentang, maka pemimpin kelompok bisa saja menyikirkannya dari kelompok Sedangkan peran singa jantan adalah sebagai penjangan singa lain dan para pesaing seperti hyena, anjing liar, macan tutul, dan lainnya Singa jantan yang jadi pemimpin kelompok akan menjadi ayah bagi semua anak singa di dalam kelompoknya Hubungan antara singa jantan yang jadi pemimpin dengan anggota kelompoknya adalah hubungan yang cukup rumit Kalau menurut admin, hubungan mereka seperti kontrak kerjasama Ketika singa jantan adalah sosok yang kuat dan subur, maka singa betina akan patuh Tapi ketika singa jantan mulai melemah, maka anggota kelompok bisa saja menyikirkannya Singa jantan yang menjadi pemimpin kelompok harus kuat dan bisa diandalkan demi keamanan anggota kelompoknya Jika tidak, maka penjantan lain akan merebut takdanya Atau bahkan anggota kelompoknya sendiri yang akan mengusirnya Lalu bagaimana nasib singa betina yang mulai menua dan melemah? Apakah mereka akan diusir dari kelompoknya seperti nasib singa jantan? Mari kita bahas dari anak singa Mereka hidup di tengah kelompok dengan aman dan terlindungi Ketika mencapai usia dewasa, singa betina tetap menjadi anggota kelompok Sedangkan singa jantan harus meninggalkan kelompok untuk mencari kelompoknya sendiri Hubungan antara singa betina cukup dekat Mereka bekerjasama dalam melakukan berbagai hal Mulai dari melawat anak-anaknya, berburu mangsa, melindungi anggota kelompoknya Dan membantu pemimpin mempertahankan wilayah kekuasaan Hubungan para betina adalah kekerabatan yang erat Mereka tidak bersaing dalam kelompoknya Sehingga singa betina yang menua tidak akan diusir oleh anggota kelompoknya Tapi singa jantan yang jadi pemimpin mungkin akan menyikirkannya karena kemampuan yang mulai berkurang Dalam peraturan kelompok, singa jantan sangat dominan Ada beberapa alasan yang mengakibatkan keluarnya anggota singa dari kelompoknya Yang pertama, pejantan muda yang harus menyingkir untuk mencari kelompoknya sendiri Yang kedua, pemimpin kelompok yang dikalahkan oleh singa jantan lain sehingga kehilangan tahtanya Yang ketiga, anggota kelompok mengusir pemimpin kelompok yang tua dan lemah karena dianggap sudah tidak pantas untuk berkuasa Yang keempat, singa betina yang tidak patuh kepada pemimpin kelompok Singa jantan yang menua mungkin akan diusir oleh anggota kelompoknya Tapi singa betina yang menua tidak akan diusir oleh kelompok Tentu dengan catatan, asalkan pemimpin kelompok masih menginginkannya di dalam kelompok Jika singa betina yang menua tidak diharapkan oleh pemimpin kelompoknya Maka bisa saja sang pemimpin akan menyerang dan mengusirnya dari kelompok Nah, seperti itulah jawaban dari pertanyaan tentang singa betina yang sudah tua Semoga bisa dibahami Terima kasih sudah menonton Semoga ada manfaatnya Mohon maaf jika masih banyak kesalahan